Halo guys, Assalamualaikum Di video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada kalian tentang area Tanjung Pura Dimana disini adalah tempat para makam Sheikh Sheikh dan para makam raja yang terdahulu Yang menyebarkan Islam pertama kali di ketapang Kalimantan Barat kita ini Dan so, seperti apa perubahan yang ada disana dan Seperti apa akses jalannya yang sedang saya tempuh ini Kita saksikan bersama, oke? Terima kasih telah menonton! 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 dilarang manggungnya biru ya kolam minta jelas atau enggak di kameranya tapi jelasin itu kayak biru-biru laut bersih bersih baru nih kolam benar nah sedangkan kolam disebelahnya bisa kalian lihat di video ya kolam disebelahnya airnya berwarna coklat malahan di luar kolam ini ada rawa yang airnya itu berwarna hitam pekat guys kalau di sini agak biru ya butak sini agak butak butak agak beda ya boleh kerana sini airnya beda kan ya sebelah ini jadi agak butak butak sini sekarang saya akan membuat ini ikan ini ikan ini nombor tanpa berhubung laliran perawatan bahwa di sini ya beda lagi hitam hitam biru coklat hitam hitam coklat biru beda bisa gini bulan di 2 tahun jadi di sini ada 3 air yang berbeda warna namun di tempat yang sama dan di sini kata orang penjaga di sini air ini jet besinya sangat kuat sehingga untuk di konsumsi itu sangat bagus sekali katanya nah jadi guys sebelum kita pergi ke makamnya langkah baiknya kita tuh singgah ke air sapu jagad terlebih dahulu berhajar di sini terlebih dahulu solat sunnah dua rakaat solat sunnah mutlak jadi kita berhajar di sini solat di sini baru kita pergi ke makamnya dan kurang lebih selang waktu beberapa menit kita sampai di makam rajanya di sini sebelum kita ke makam rajanya kita harus lapor dulu ke makam menteri rajanya karena ini sudah adat istiadat kita berhiasin dulu di makam menteri rajanya ibaratkan kita melapor baru kita indah ke makam rajanya dan di sini makam rajanya didampingi oleh beberapa pengikutnya ya bisa kalian lihatlah di sini dan di sini ada sultan syekh maghribi dan pendamping-pendampingnya juga ada di sini dan di sini ada yang berbeda di mana dulunya makamnya itu seperti perumahan tiga makam ini ditutupi dan sekarang itu sudah dibuka luas dan ini lebih lega untuk kita berhiasin lebih enak juga ya melihat area-area sekitarnya dan di sini pun perubahannya lumayan agak berbeda sih dari apa yang pernah saya datangi kemarin ini agak berbeda lah dari kemarin dan so di sini juga saya memperlihatkan desa yang ada di area Tanjung Pura ini di mana desa mereka ini ternyata berdekatan dengan sungai sungai Kapuas kita ya sungai ketapang kita ini dan mereka pun untuk keluar masuk akses jalannya itu melalui jalan yang kita tampuh tadi dan so mungkin cukup segini untuk video kali ini video tentang Tanjung Pura ini barangkali kalian ingin pergi ke sini kalian bisa antisipasi ya untuk pergi ke sini kalian bisa persiapkan dulu kendaraan kalian persiapkan dulu jiwa mental kalian ya ya jiwa mental ya untuk berhajat lah terutama apa yang kalian inginkan itu kalian persiapkan dulu ke sini kalian sholat di area sini kemudian kalian berhajat ya insyaallah semoga saja apapun yang kalian inginkan bisa tergabul di sini dan so semoga video ini bisa menghibur kalian dan semoga bisa bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus selalu berkembang ya saya mohon bantuan ini kepada para teman-teman dan para kerabat-kerabat ya so sampai jumpa di video berikutnya oke see you next video bye bye